Masih suka bingung sama ide bisnis usaha digital printing yang paling banyak peminatnya? Yuk, temukan solusinya di video berikut ini! Hai Maxi First, welcome to Maxi Pro Indonesia, bareng aku Tita Andira. Di video kita kali ini akan memberikan solusi buat kalian nih, di mana kita akan membahas ide-ide bisnis kreatif yang akhirnya dapat memanfaatkan mesin-mesin percetakan kalian. Nah, ide-ide bisnis kreatif apa aja sih yang kita bahas kali ini? Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya ya. Jadi yang pertama nih, ide bisnis kaos sablon. Ide bisnis yang satu ini merupakan ide bisnis printing dengan permintaan yang paling banyak di kalangan masyarakat. Mengapa seperti itu? Karena pakaian tidak akan pernah habis sampai kapanpun ya. Oleh karena itu, usaha yang satu ini bisa dibilang cukup menjanjikan. Nggak hanya itu saja, modal usaha yang kalian keluarkan untuk ide bisnis yang satu ini tidak begitu banyak. Yang kedua, ide bisnis cash telpon genggam. Hampir seluruh orang saat ini mempunyai telpon genggam kan? Untuk menjaga telpon genggam yang tersebut dari kotoran ataupun gesekan yang mungkin saja terjadi, bisnis yang satu ini bisa kalian manfaatkan. Apalagi nih, banyak peminatnya akan cash telpon genggam ini. Sehingga membuat ide bisnis ini menjanjikan sebagai peluang penghasil cuan yang cukup menjanjikan juga. Yang ketiga nih, ada ide bisnis stiker. Masih banyak orang-orang nih yang menyepelekan ide bisnis yang satu ini. Padahal produk printing satu ini sangat laku di pasaran. Produk stiker ini macamnya banyak sekali ya Maxivers. Karena konsumennya ini berasal dari berbagai latar belakang dan kebutuhan, menjadikan bisnis stiker ini sangat besar dan mempunyai prospek yang begitu menjanjikan. Ditambah lagi, peralatan yang dibutuhkan serta modal yang dikeluarkan tidak begitu besar. Jadi, kalian bisa membuat bisnis ini lebih mudah untuk dicoba. Yang keempat yaitu ada bisnis cetak undangan. Ide bisnis yang satu ini memang sudah banyak di pasaran dan bahkan banyak sekali modelnya. Bahkan saat ini sudah muncul yang namanya model undangan digital. Namun tenang aja nih Maxivers, untuk undangan cetak masih banyak peminatnya. Bahkan untuk jenis undangan cetak dengan berbagai jenis acara pun semakin meningkat. Buat kalian yang mencari peluang usaha di bidan digital printing, jasa cetak undangan ini bisa menjadi peluang yang cukup besar. Yang kelima nih, ada ide bisnis souvenir. Ada berbagai macam jenis souvenir yang bisa kalian jadikan peluang bisnis. Terutama untuk souvenir pernikahan, acara kantor, dan lain sebagainya. Suvenir yang bisa kalian produksi di sini seperti mug, piring, tumbler, tas, payung, dan lainnya. Apalagi benda-benda ini bisa kalian sulap dengan begitu menarik dan elegan jika menggunakan digital printing. Dengan begitu, kalian bisa memanfaatkan untuk dijadikan sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Nah, Maxi First, itulah beberapa ide bisnis yang bisa kalian gunakan nih dalam membangun usaha percetakan maupun digital printing. Semoga ide bisnis kali ini bisa bermanfaat ya untuk kalian dan menjadi tambahan lagi nih untuk membangun bisnis percetakan kalian maupun digital printing dengan baik. So, Maxi First, itu tadi adalah beberapa penjelasan mengenai ide bisnis usaha digital printing maupun percetakan ya. Buat kalian yang masih penasaran tentang informasi seputar dunia printing maupun mesin-mesin finishing, kalian bisa komen di bawah ya atau langsung aja hubungi nomor customer service kami yang sudah tertera di deskripsi box di bawah ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Youtube Maxi Pro Indonesia serta nyalakan tombol lonceng notifikasi kalian nih agar kalian gak ketinggalan update video terbaru dan menarik lainnya dari Maxi Pro Indonesia. Terakhir, nama aku Tita Andira. Sampai ketemu lagi di video terbaru dan informatif lainnya. Bye! Sub indo by broth3rmax